Serius barangnya? Barangnya serius, pokoknya dijamin murah Barang bagus, harga murah Serius, please Atau di air? Terima kasih Gue diajak sama lamusku ini buat thrifting Asik Thrifting geng Thrifting geng Tapi disini kita thriftingnya santai aja Gak usah terbau sama yang bermerek-merik lah ya Kita asik-asik aja disini ya Happy-happy aja Yaudah deh Gak sabar kan lo? Sabar kan nih? Langsung lah berangkat Langsung aja berangkat ya Oke, jangan lupa juga subscribe Dan jangan lupa juga subscribe channel gue Follow instagram gue ilameriyatna Dan follow juga instagram At fymkiki Nanti gue bakal tulis disini ya Yaudah, nanti lo Gue sebelumnya pengen kasih tau Gue jarang bikin video Karena emang pandemik begini Yaudah lah, lo mengertiin lah ya Pastinya ya Bener gak? Yaudah, yuk ikutin gue terus Let's go Liat-liat ya kak Yaudah, ini baju nih Yaudah, kali ini gue Oke guys Sekarang Liat-liat ya kak Oke guys Setelah 1000 tahun pencarian thrifting Akhirnya gue udah pagi juga Yaudah, yang gue cari-cari selama ini Anjay, apa tuh? Ini guys Sangat rare Wede Jadi eBay bisa menurut 1000 dolar 1000 dolar nih Terus cari apa lagi disini? Itu dicari-cari gak? Cari warga ini Warga setepat Warga setepat Cari-cari ini Kami baru datang memang barang gitu Oh Coba kak Saya Hello guys Oke Jadi Pelan-pelan aja Kita nyarin Embroider Embroider Gijanya ini asik nih Kalau lo pake buat bayi liware Wih Lidas Lidas Wih Kek jadul Kira-kira Terus ikat gak Coba komen di bawah Oke Mantep sih New York Teknya jadul lagi ya Ih 95 95 Fit M Gak muat emang Gak tau sih Coba dulu Ini bagus tapi gak Ini bagus Celtic Celtic Gak tau sih Gak tau sih Kurang Coba dulu kali ya Coba ya Coba ya Tomo nyobain NYC ini Oke thank you Let's ride Sekarang sesi Coba mencoba ya Tomo nyobain Suara lo ngomongnya kencengin Tom Biar warga setempat pada tau Nih sekarang mau nyobain NYTraining Oke nih sekarang Budinya udah gue coba Gimana ya Budi sih sabi 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 dong Coba ditul tangannya dong Widih Tapi Kira-kira nih Gak oversize nih Kayaknya Sedikit gantung ya kan Tapi lo bakal apa tuh Gitu ya R2RB Oh gitu ya Tutorial tuh ya Coba ditulainnya Memang keren banget sih Bahannya juga Mere deri Vintage Bidih Orang Bogor nih Dapet gak? Belum ya Masih santai nyari-nyari ya Resin ah Oke sekarang Kita lagi cari-cari nih Apaan tuh Tapi sayang Di Korea Susek Ya kalo buat daily wear sih Sabi aja Dapat pakaian mas sabi ya Kali Dapat apa Cempi tuh ah Susek Wow Sabi kayaknya Sabi tuh ah Sabi 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 lah Sumpah Dapat abang Basic Basic Bail sih am Hah Bail Bukan sesku Wah Iya sesen Oke Sekarang gua mau nyari hoodie nih Di toko apa mbak? Baku black and red Oh black and red Nah Ini nih Hitam dan merah Red Hitam dan merah Merah Oh merah Hitam dan merah Berarti kita lihat Setelah Sentriksin dong Bagus mulu nih Kayaknya Sentai disini Ini berapa mbak? Yang itu Seratus Seratus Wow Seratus Rרים Oh R Cameron K Age Kureng Kureng ека dari 150 Oh Dari 150 Diskon Diskon Gia Bang Korang bung Lihat B sidik Ampa Nah ,, S shifted Masiran Eh kecil Mang Mel spike Manteng Masiran sablo gak sablo gak? sablo gak? sablo gak? olio ya ini ngomong apaan mereknya? ya ori ori doang gak tau mereknya ternyata dia bung itu istusi banget istusi susanti istusi susanti istusi susanti ini ternyata istusi susanti istusi susanti istusi 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 apa? istusi istusi kita pisahin dulu men banyak ya yang boleh oh boleh aja kalau ada barangnya istusi istusi oke masih kita cari lo gak cari? gak enggak ya ntar masih tergantian, paling enggak oke terus yuk wah biasanya yang kayak gini-gini dicari nih dicari yang orang Jepang motif-motifnya jepang-jepangan eh ada gila juga nih eh CES lo nih gila banyak juga ya lo gak demen ya kurang ya buat jelas enggak bisa ngerti lebih pizen kupluk ini kalau kupluk berapa? itu kupluknya 150 oh 150 wist abang, rakyat aja jika jisun lagi tempat abang 100 aja wist abang wist abangnya ah pandetanku bentar nih gue sama bosnya bentar tuh ini sikat gak sih? kayak gini sikat lah sikat ya lo mau? enggak lah udah ada topi udah ada topi bentar kita lihat lo dulu ya ini ada jaket-jaket tipis, tebal sepatu juga ada pokoknya jangan lupa mampir di black and red wih apaan tuh? oh jadi nih buat keluar negeri ya mah masalah nih kalau pengen keluar negeri belum bikin ini nih pasport jadi kita cari-cari mana lagi nih ini ada jaket-jaket tipis nih hahaha ternyata disini banyak banget ya yang tau merek ya saya bingung ya itu apa itu? waduh champion tau tau ini bunyi nih jaket juara ya? jaket juara nih ini juara satu nih ya ada jaket-jaket gini lah ya gunung-gunungan ya wih ses lo nih kira-kira lo mau nakis kali ya sikat lah sikat ya simpen dulu kali ya tersin dulu nih cek-cek dulu lah cek legit lengkap juga ya iyalah lengkap lah patokannya jadi apa tangga darurat dilip nih itu lo bisa ngeliat ini nih pasti lo tau lah ya kalau pasar baru cuma ada satu nih oh cuma ada satu oke boleh aja siap-siap siap done siap siap ini ada ginian nih biasanya banyak nih yang nyari nih anak-anak muda jaman sekarang ya kan champion-champion apa? jaket apa sih namanya? windbreaker windbreaker jadi kalau lo nyari ini dateng aja ya ke black and ride yuk namanya jadi serem ya kan pasti balangnya serem-serem ya kita kemana lagi nih wih kita kesini nih dasi nih dasi-dasian wah kenal lo ga tau nih apaan ya bisa iseng-isengan aja ya ini berapa bo? 75 nih udah kurang ya jadi disini emang disini tuh udah sih dikit doang ya diambil-ambil merknya aja oh boleh 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 yang gak bermerek mana tuh ini ada yang gak bermerek tuh ini ada yang gak bermerek tuh sekarang gak ada jas ya oh gak ada jas oke ini sabi kali ya diambil ya sikat berapa ini? 75 bisa kurang? oke udah nanti di belakang layar lah ya korting belakang layar lah ini desain dulu terus apa lagi ya kira-kira ya tadi udah dapet hoodie eh sweater dasi oh minyak wangi juga ada min ternyata kacau 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 minyak wangi sepatu juga ada nih nih kira-kira baru apa second nih? oh baru ya boleh 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 jadi disini kumpit banget ya parah beli 5 oh borong borong hahaha jadi saya gak boleh beli 1 nih kayaknya harus dibeli 5 berarti emang bener-bener gokil sih sini parah oke jadi nih nih disini biber nih bener gak? oh iya dia mesti biber nih jalan-jalan nih yang bisa dicari keluarga setempat ini dari 10 tahun ini cuma cc kecil ya cc kecil ya jadi taruh aja taruh dulu eh eh yang mau tuh ini ya security bisa dipakai juga tuh sama penjaga-penjaga Jason Bieber siapa lagi? Travis Scott ya hahaha yaudah tadi dapet siapa? ini gua ambil ini 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 oke lah lo tau lah ya dah si iseng-iseng aja dah si mah itu sama yang tadi tuh ini ini satu men jadi ini gua pengen kasih tau dulu detailnya ya kalau lo jangan jangan ngomong bang lo norah banget ya kan bla 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 lo tanya dulu dong orangnya juga udah tau merek disini jadi yaudah wajarin aja ya jadi kalau misal dapet harga mahal juga lo tau lah harga bal juga lagi mahal lagi covid begini jadi wajarin aja kalau harga-harganya pada naik iya masuk ke duit ini jadi yaudah ini gua sikat sama dasi ini ya ini bu ini bu oke kita muter lagi let's go eh lu kemana aja ras hah oh deh ternyata nyari 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 ini tas men wih deh gila ini paras forever sekarang gua lagi di toko apa nih bang market 45 wih market 45 di lantai 3 pasar baru apa tuh rugby shirt sayang bukan size gua oh lu emang nyari ya disini tuh ini yang dicari-cari warga setempat nih jadi gantung di atas kita lihat-lihat tadi pelan-pelan sisa juga ya sambil megang kamera wah ini ini di sini berapaan bang ini di sini berapaan bang iya baru mau nanya yang bawah sini 125 bang iya yang atas 125 wih mantap ini berapaan bang yang di sini 100an oh 100an bisa kurang ya oke oke tom cakep gak wih mau ngekler bro wih mau ngekler bro mau ngekler ini cakep ya gaul ah gaul eh ini sesapan sih gak boleh gaul eh 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 ini seset disini angkat dong seseloh gak? seseloh gimana? wih apa itu? hurly hurly tau ya? hehehe ya ampun ah siap dan oke itu emang passion lo ya disitu ya setelah ini gue dipakai yang gini-gini boleh-boleh aja yuk lagi jadi yang mana aja lo ambil? angkat lo dong gue bisa nego santai aja hanya di 40 apa bang? market 45 jangan lupa main ya bang ini pantau terus oke bang jangan lupa ada instagram ya gak? market 45 market 45 market 45 oke jangan lupa market 45 sip mau jadi mau ambil apa nih? coba angkat lo dong oke siap selanjutnya kita negosiasi oke ternyata bayarnya transfer men masih bisa transfer bisa transfer eh lo ngapain lo? dapet gak lo? ha 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 market 45 apaan? market 45 udah gaul banget ya gaul lah gaul nah udah bayarnya bisa QR udah gue jadinya kena copyright nih Shopee Pay gaul gaul oh iya tuh kacau sih ngap yang dicari-cari warga setempat tapi keren sih ras nah lupa ya enggak ya gak mau nah itu udah gue cari gak ada apa-apaan ngap tapi ya termasuk lo sih banyak apaan hahaha hahaha yang kayak gini hahaha hahaha udah pas itu oh itu mah ini nih lo boleh gitu kan dapet ini hahaha oh yuk lah semek gitu orang hancur-hancuran semek kemudian nih kaki oke temen-temen sekarang lagi di toko apa? risky fashion pasar baru nih sama kakaknya nih masih kalo yang tau gue tiktok coba lupa dulu maskernya tuh aja oke asik asik eh gue meter gue tangan kiri sebentar jangan lupa belanja pasar baru lantai 3 blok AKS nomor 55 nama tokonya risky fashion nah ini nih jamin murah barangnya bagus serius murah bagus banget oh gitu oke deh kalo gitu kita liat lagi barangnya oke siap nah tuh oke oke kita cari dulu disini ini katanya sih bagus-bagus baru bongkar kita gak tau kan dalemnya gimana ini lantai di risky fashion ini lo gantar yang depan dulu ya depan dong gitu tapi ini serius nih ditawar sini iya beb ini serius barangnya tar depan kak pokoknya nih jamin murah barang bagus harga murah serius ini ini independenku untuk waktu lucu dan sebelum saya jelaskan diri diri ini 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 sangat bagus terima kasih ambil tadi saya sudah menemukan barang ini oke ini barangnya yuhu ini mbak mau gak oke mau mana lagi beb saya cari lagi wah ini dia nih mau buat lu mau mau bagus gak asuh setelah setruk hahaha kejang-kejang anjing hahaha hahaha setelah setruk anjir buat tiburan aja kak enggak enggak gue gak pakai tiktok dia nih fashion dia enggak enggak taro enggak ingin main tiktok sih main gak sih kayaknya ini enggak tapi baru ntar dikit malu gue ga ada nonton ntar koleks ya guys koleks sekarang ini lo bikin om joget ya joget juga banyak yang liat kok yang panuh yang ga dicari ternyata oke ga bosen bosen dah kita liat lagi lagi kita liat lagi lagi ini apa itu? waduh ternyata ada ini lu mau? apa? salah kalau ambil 2 boleh boleh tenang aja gue yang nawar bila ambil yang berapa harganya? 335 ga pape lagi diskon kok masuk lah gocap kalau masuk ya ga pape ambilnya dulu ntar gue tawar gocap ada orangnya ternyata hahaha udah deh capek tangan gue udah deh capek tangan gue wah yang dicari cari tuh eastline dari ribuan toko baru disini gue nanya ribuan toko ribuan toko ribuan toko ribuan toko ribuan toko nyari dong gantian lah ini gue udah dapet one piece gue one piece sejak gini permampisan di diri lo ya yang dibuat gue ribuan 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 ribu 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 oke, itu apa tuh? itu aku ga tau si kuclot wadih wow, wow tadi ada deh, satu lagi deh chopper ini gua prediksi sih di dunia perteringan one piece gua akan naik jadi mending dari sekarang ngambil one piece bohong lah utomo vintage one piece anjing gila lu bukain lu mau katanya lu punya channel, apa namanya? oh iya, jangan lupa buat temen temen ilham Hamsku nonton channel gue riski utomo pra ramadhan itu tentang apa? motret dan fashion motret itu lebih ke analog ya jadi kalau mau tau analog, langsung ke channel dia apa namanya? riski utomo pra ramadhan riski utomo ini ga tau nih selamat buat paras yang baru nikah selamat buat paras yang baru nikah selamat buat paras yang baru nikah samalin ini dia orangnya owner dari madman store shop betun ya, semangat eh semangat, selamat eh kemana mau jadi hape oh udah ngambil deh oke jangan lupa nih yang mau dateng kesini oke dateng lah kesini belanja gitu kan itu kan ini jambat barangnya murah terus bagus-bagus terus banyak pilihan banyak pilihan apa lagi tuh? semuanya secara kan yang jaga aja fashionnya woi jangan lupa jangan lupa apa oh polo apa aja tiktok tiktok aja tiktok aja amin oke ini selamat lagi buat paras jaket manteng mana apaan tuh sindong oke nyari barang thank you jangan lupa mampir di risky fashion lantai 3 blok KKS nomor 55 mantap oke emang berapa jadinya? emang menawarkan berapa ya? dari harga 65 kurangin 15.60 masalahnya karena pandemnya aja gua olahraga kan ihh aslimu oke gimana tuh gua mirip loh kayak pekalisius enggak enggak tapi asisi keren sih lu udah pake telanan nyetrit iya pake calon-calonnya nyetrit oke coba hehehe gimana nih cocok gak? udah tuh coba komen 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 temen sampe nyanyi dong sobat temen hehehe kak jadi berapa kain? hehehe hehehe emang lu nakur berapa sih? 35 45 gimana sih? kayaknya dikasih di 35 deh iya kan? kalo lu udah mau miskin-miskin lu kasih 50 iya nih kaki iya kasih 50 loh masih 50 masih kurang apa ya ras? nih gimana sih? nih gimana nih? coba eh coba coba ambilin dong ambilin dong yang tadi tuh yang coklat coba kain dong coba coba ih kenapa dikitin sih? bikin minus tau tuh kan bikin ada hole bolong dipasih peniti loh tau kau anjing kurang 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 ternyata kurang jadi lo ambil gak? kalau Rp3,500 kita ambil Rp3,500 tidak memadai ya? betul AJP nya yang lebih turun ya guys terus? iya lah Rp3,500 kita ambil sekalian kasih Rp3,500 emang kalau berjalan ban jersey berapa harga? Rp3,500 berarti lagi jual ini umroh lo Beb oh umroh iya lo ke arahannya mahal ya co tuh kan mahal lo udah ini ukurannya juga gede kan ukuran Rp110 udah gini aja lah buat langan aja kasih Rp45 idih cakep kurang goceng doang tuh kurang goceng lagi goceng? iya sablau kak? tewas tewas berapa sih maunya? udah gini tambahin lagi kakak goceng deh 40 udah di tengah-tengahnya itu udah takis lah mau 40 gak dapet nih tuh kan? 40 deal ceban buat disi bensin coba ini harusnya buat lo makan nih coba lo lonin dulu dong ini lo gembrengin dulu gembreng ini deal ya angka berapa bunda? iya ini tadi gue nabit nonton price nya titik deal 40k deal ya? titik deal bunda masik coba kita lihat dulu barangnya kira-kira aman gak? ini kayaknya nanti kalau punya mall bisa 650 ribu 650 ribu kalian jual kemana? kita jual ke orang Thailand oh Thailand ya ada ya oke kita lagi oke kakaknya kesel aja kita video ini oke thank you well oke teman-teman sekarang gue lagi di toko desi lantai 4 pasar baru nah ini lagi ada yang bongkar nih wiii bal apa ini bang? hoodie ya? bal ini bang oh oh dading oh dading emang oleh oke nih barang-barang ini ya kita lihatin satu-satu jangan lupa mampir di lantai 4 ya pas banget di eskalator nih wiii mantap banyak barang-barang bagus-bagus lah supanya jangan lupa mampir sama Mbak Desi hiiii hiiii oke guys oke gue yang menemukan ini oke gue yang menemukan ini oke 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 sekarang gue lagi di John pasar baru ambil 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 nah oke aduh kayaknya gak abdul nih kalau gak kesini nah kita lihat barang-barangnya oke bang santai ya kalau gue liat ya lu bisa apa ya bisa dapat barang mantep tuh disini dengan harga ya lumayan murah bang ya karena kayak gini ini apa ah udah lah gak usah sebutin kali ya jangan deh jangan deh ntar bilang oh iya ticam merek jadi gak usah kita oke kita tipis-tipis aja liatin aja ini kita gak nyebutin merek tapi kita liat tipis-tipis aja kayak gini-gini nih gue gak mau nyebutin merek lah udah males gue nah tuh lu liat ya ini nih sabi gak sih sablau ha sablau sablau oke kita liat-liat lagi kita pantau jangan lupa oke nah tuh Instagram itu John pantau John Pasar Baru Pasar Umput oh Pasar Umput bukan Pasar Baru ternyata gusur pindahnya kesini nih gusur deh pokoknya jangan hampir eh jangan hampir jangan hampir jangan hampir karena barang udah gokil-gokil dan selalu update di setiap minggunya oke jadi ini kan barang ya lu liat dulu penampakannya ini bakalan terus di update setiap minggu bener gak bang iya bener ini oh udah bakat usaha ini usaha juga yang mau buat gue lagi gue bisa langsung aja dateng ke sini gue mesti bikin satu vlog lagi deh khusus buat Toko Jion wih boleh tuh bang boleh lo punya punya vlog bang gak punya tiktok gue ada ya tiktoknya namanya ada di pasarbaru oh Jon bukan nama lo bukan nama gue bukan Jon pasarbaru jadi buat gue yang mau cari gue di tiktok Jon pasarbaru bener banget tuh ya jadi Jon pasarbaru tiktok udah bang kayaknya gue mantau-mantau aja kesini gak apa-apa ya santai ya kayaknya gue pengen buru-buru pulang nih udah jam segini ya oke deh kita akhiri apa gimana ya bebas bebas ya pokoknya jangan lupa mampir di Jon Pantau Buru Pasarbaru di lantai 3 bener gak lantai 3 bener gak lantai 3 The Code Escalator DKS 10 oke sekian dari apa sih namanya video gue kali ini gue lupa kan oke sekian dari video gue kali ini jangan lupa like, comment, dan subscribe thank you see you next time gila kita sekarang udah selesai nih triptingnya oke tadi tadi kita dari jam berapa nih kita tripting ke Pasarbaru kita start dari siang ya tadi ya jam 12 ya jam 12 kira-kira ya sampai jam sekitar jam 4 kali ya kita nongkrong dulu disini nih isi perut dulu ya isi perut dulu jadi tadi tuh banyak banget barang yang gue suka tapi ya gue seleksi dulu ya barang yang bakal kita ambil tapi emang bener-bener nih kita cerita dulu sedikit dengan Pasarbaru nih Pasarbaru tadi menurut lu barangnya gimana? balik lagi sih ya kayak yang kita ngomongin selama ini tuh sebenernya thrifting konsistensi aja iya konsistensi bener kita harus bener-bener rela eh pegel ya modal atau netip merah bener-bener kita kan netip merah kan tadi dapet iya bener ntar kita kasih liat aja nih apaan yang kita dapet nih modal trailing dari-dari rak-rak ya kan iya bener sekarang buka oke oke kita langsung aja buka ya yups yups dari siapa nih lo pek gue lo gue jadi kita bertiga jalan yang satu sama paras nih yang megangin kamera kita tiga-tiga nya dapet barang tapi yang dilihat tuh yang pertama lo dululah gue oke santai sablo gak ini yang harus gue ingetin ya masalah thrift sebenernya tuh bukan masalah merek teh yang harus looks looks itu lebih better karena lo mau pake supreme kalo kalo emang gak pantas ya udah gak pantas nyetil kayak katro iya jadi ya udah sesuka hati lah ya kan sepatu-sepatunya kita pake dan kali ini gue tadinya niatin ntar gue jelasin dulu tadi gue niatin gak mau nyari brand maksudnya biasa aja kayak istilahnya tapi dapetnya kayak gini kemarin dong iya anak soalnya alhamdulillah coba lo jelasin dulu dong ini yang pertama gue dapet loh training long sleeve umbro ini yang dipake mas siapa nih kira-kira nih kenapa gue ambil ini dengan alasan inspirasi kalo kalian tau liam galager waduh anjir dengan posenya dia yang tangan ke belakang sambil nyanyi itu dia pake sweater umbro jadi terinspirasi dari itu idola ya oke ini jadi gak mahal kok kita dapet ini ya kan nanti ada video tuh harganya lo pokoknya nonton aja ya kan gak usah sebutin harganya ya gak usah ya jadi harus nonton full lo bakal tau nih harga berapa terus apa lagi eh ini tadi lo udah coba ya mantep ya mantep ya ini apa lagi lanjutnya gue dapet long sleeve harley wuh harley simple sih desainnya nih ada di center logo bener di bawahnya spell out spell out terus sama di belakangnya nih nah di logo kalo belakangnya tuh harley freedom of choice nah tadi alasan gue ngambil ini nih karena menurut gue ini tadi gue ngeliat tag nya ya dari tag nya hurley dia masih made in USA gue seneng banget sih sama kaos-kaos yang made in USA tuh karena bahannya emang heavy weight udah gitu beda ya sama yang lain nih bagus buat di fit juga keren yang penting ini authentic ya kita barangnya selective jadi kita barangnya kita pasti kurasi lagi pasti yang barang perkiraan authentic kita ambil tuh lanjutnya nih ambil oh iya kasih tau dulu ini kita dapetnya murah ya terus enggak di tip merah ini yang menurut gue yang gue pikir paling the best nih ini apa itu kasih tau dong rugby shirt follow wah tadi aturan kita video ini pas lo makai ya iya keren banget ya wah parah ini ini bukannya bukannya apa ya bukannya kusam tapi emang style-style vintage betul ini motifnya tuh tartan tartan ala ala burberry di polo ini aquastum aquastum bener aquastum asik sih gue kalo buat pake ini ini kayak orang jerman pake lagi sekolah iya kayak pelajar-pelajar London woy gila ini api lagi lagi hujan gerimis-gerimis London hahaha api lagi tuh yaudah sih yang paras dulu kali ya yang paras ini yang megang kamera nih lu mau live-in gak 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 usah jadi langsung aja nih kalo yang gue liat hari ini sih paras kayaknya emang lagi ngedalemin masalah-masalah merch-merch anim karena diprediksi terutama One Piece ya diprediksi menurut paras ini kayaknya bakal meledak di harganya apaan setahun kemudian ya perkiraan paras kata paras sih tapi gue gak tau juga hahaha coba deh hahaha gue sama lu kan nih Trafalgar lau wadih yang penting ini official ya official One Piece nah sama belakangnya coba liat dulu dong belakangnya logo dari Pirates nya dia yang sangat ikonik tuh mantap yaudah langsung aja biar kita udah gelap juga ini oke apalagi last but not least nih tuh ini sih sortiran paras ini sih yang gokil sih size nya juga eh copa this is copa yang penting ini apa ini yang pentingnya eh apa ya official ya merchandise official one piece mantep 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 udah udah jadi satu lagi deh enggak dan ini nih yang ini nih kalo menurut gue nih barang paling goks terus emang hamz gue sih sortiran gue kejelian matanya ini nih yang gue gak bisa sangka-sangka oke ini gue dapet yaudah loh tau lah ya merk ini ya masih tau lah udah enggak malas penonton aja yang tau sendiri gue tambahin dikit aja ya ini artikel Supreme collab sama independen trucks boleh aja ini pokoknya lo nonton yang nonton langsung di video gue dari awal sampai akhir itu pasti lo tau dapet dimana dan harga berapa dari semua barang ini nih lo pasti tau kan oke makanya jangan setengah setengah kalau nonton ini gue dapet salah satunya nih ya long sleep ya abdu oke semua nih lanjut ini salah satunya main cepet aja kita ya karena udah maghrib nih mau maghriban dulu ini pilihan gue tuh original betul jadi banyak banget tadi yang barang branded tapi ya kita seleksi ada yang juga yang fake ya kan jadi kita ngambil-ngambil yang original nih original terus di looks looks kita pake juga bagus terus nih gue dapet nih apa nih ak Moncler oke nih basic t-shirt nih ya basic t-shirt dengan ikonik stripes nya legit udah lah lu bisa nilai sendiri lah kalau tanpa gue kasih tau tag nya juga lu kalau kayak gini bisa nilai sendiri ya short month Moncler dan ini ini lumayan the best ya outer nih ya kreunek kreunek ini jadi logo stussy stussy ini tuh ada ikonik ikonnya tuh ini stussy tribe nah tuh depan belakang ya kreunek depan belakang ini cc juga enak cok cc lart nah yang penting ini adalah original hehehe oke ya ini next ya next lanjut nih lanjut dan ini ya the one and only barang gaib seperti ini Taraaa apa kreunek supreme kreunek supreme artikel world famous ini ini emang begini ya tuh karena kondisinya tempur gue dapet juga lumayan murah nih lu pokoknya nonton di video gua di tempatnya kdc ini baik banget nih owner nih jadi gua harga aslinya tuh sekian gua dapetnya harga sekian jadi di diskon sama dia lumayan murah dan gua seneng banget belanja di dia nih jangan lupa mampir di dia ya nanti lu liatain video sebelumnya oke minasnya cuma crack doang sama hall sih tadi kecil lah ya tapi tapi lupa gua dari mana tapi ada hallnya dikit minor hall lah ya ga begitu keliatan banget ya ga bisa lihat oke oke ini dia ini juga mantep sih ga apa-apa ini bonus ini bonus sih hehehe udah si Gucci ga terlalu pengen banget ngambil tapi karena ya karena iseng lah ya tangan gua tuh gatel kalau ngeliat barang-barang kayak gini lah gimana momen ya kan momen karena ini juga gua mau pake gua bingung buat tape lagi pakenya tuh nih lu bisa nilai sendiri lah nih ori apa gak mana ada sih apa sih orang buat dashi fake ya kan bete juga bikin deh nanggung ya nanggung ya nanggung ya ini detailnya juga fokus banget parah sih itu deh barang-barang yang gua dapet gua seneng banget belanja di pasar baru hari ini karena gua dapet barang-barangnya mantep cuy udah pokoknya itulah udah lu ada mau ngomong gak gue gue pengen lumpang promosi dikit nih ya siap sebelumnya sebelumnya jangan lupa subscribe channel gua oke dan jangan lupa juga follow Instagram gue Ilamer Yatna dan kalo lu mau ngeliat bareng-bareng yang gua jual ya follow Instagram dagang gua di Kuriboh Trif lu bakal dapet bareng-bareng mantep disitu dengan harga murah nah oke apa nah buat buat viewer-viewernya Ilham nih kalo mau liat youtube gua juga punya youtube nih cuman gua ngebahasi tentang fotografi analog yang nantinya juga buat foto-foto streetwear hasil-hasil trip gua foto-fotoin atau bisa ke tiktok gue juga cari aja at fymkiki atau youtube gue Rizky Utomo Praramadhan nanti sama Ilham ditaruh di link deskripsi ya yoi dan jangan lupa juga follow instagramnya yang megang kamera nih madman shop barang-barang gaib ada disitu semua vintage dia lebih vintage 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 oke sekian dari vlog gue hari ini kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk